selamat menikmati kepesertaan BPJS kasus ini sering terjadi dimana banyak orang atau beberapa orang ingin mencairkan dana BPJS padahal mereka masih bekerja sebenarnya dana bisa cair asalkan peserta atau karyawan minimal bergabung kepesertaan BPJS 10 tahun dan aktif bekerja di perusahaannya kalian bisa cek ke website resmi BPJS ketangga kerjaannya untuk mengenai limpo lebih lanjut kebanyakan kasus memiliki dua KPJ dari dua perusahaan yang berbeda sedangkan satu perusahaannya sudah tidak aktif atau non aktif yang satu lagi kalian masih aktif dan masih bekerja banyak yang bilang ke saya apakah bisa kepesertaan yang sudah tidak aktif bisa dicairkan tentu saja tidak bisa karena dari pihak BPJS ketangga kerjaan mengetahui semua data-data kalian walaupun KPJ-nya sudah tidak aktif sedangkan pasti pihak BPJS ketangga kerjaan mengetahui data-data kalian yang kedua adalah pastikan persyaratan klaim JHT lengkap dan asli dari mulai KTP kartu BPJS KK Pak Laring dan buku rekening jika dokumen kalian kurang atau tidak lengkap jangan coba-coba untuk mendaftar antrian online ya yang ketiga adalah pastikan data diri anda tidak ada kesalahan data dari nama di KTP di kartu BPJS di kartu KK di Pak Laring serta di buku rekening semua harus sama dan tidak boleh ada yang salah seperti satu huruf pun berpengaruh ya karena ini menyangkut tentang data diri anda nah dan jika kalian ada kesalahan data kalian simak ya video dari saya link ada di deskripsi cara memperbaiki data yang salah atau juga kalian bisa klik di kanan atas ya yang keempat adalah pilih waktu yang tepat untuk melakukan pengajuan klaim JHT secara online dan jika kalian ingin mengajukan secara manual datanglah ke kantor BPJS ketenagerjaan terdekat usahakan datang sebelum kantor buka dan serta patuhi protokol kesehatan COVID-19 nah itu adalah informasi apa saja hal yang perlu diperhatikan pada saat klaim JHT semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan mohon di komentar ya sebelum saya akhiri jangan lupa like komen dan subscribe aktifkan lonceng pemberitahuan agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati